teman teman mengalami sakit kepala atau migren atau sakit kepala sebelah simak video berikut ini hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel saya malasari wisatma terima kasih telah mengunjungi channel ini tetapi sebelumnya saya mohon dukungannya untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini bagian sudah saya ucapkan terima kasih kali ini kita akan membahas obat yang bernama poldamik apa kegunaan daripada obat ini? sakit apa saja yang diobati dengan obat ini? yaitu obat yang berisikan 4 kaplet 4 kaplet salur pilen jadi jangan kemana-mana terus stay tune di channel ini migren terkadang didahului oleh gejala-gejala peringatan pemicunya termasuk perubahan hormonal makanan dan minuman tertentu stres dan olahraga migren biasanya dapat didiagnosis sendiri yaitu seperti sakit kepala dan seri kepala migren ini dapat menyebabkan sakit yang berdenyut di satu wilayah tertentu yang intensitasnya dapat bervariasi mua dan keperkaan terhadap cahaya serta suara juga merupakan gejala umum jadi jika teman-teman mengalami demikian tidak ada salahnya kalau menyimak video ini hingga selesai mana tahu, bermanfaat, dan menambah edukasi pol dan mu obat yang mempunyai 3 macam cat aktif yaitu parastamol atau acetaminophen sebagai analgetik perdanyeri antiperetik penurun demam asetosal adalah obat yang berguna sebagai analgetik perdanyeri anti-inflammasi, anti-radang sekaligus sebagai antiperetik penurun panas kapein adalah obat stimulan sistem syarat pusat kelas metilsantin kapein berguna untuk mencegah rasa kantor jadi indikasi daripada obat ini yaitu untuk meringankan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migren kandungan atau komposisi obat ini tiap kaplet mengandung parastamol 400mg asetosal 250mg kapein 65mg dosis daripada obat koldan mig ini adalah 3-4 kali sehari 1-2 kaplet maksimal 8 kaplet per 24 jam kontra indikasi yaitu gangguan fungsi hati dan ginjal asma trombositopenial jumlah trombosit dalam darah rendah yaitu tukak lambung hemopelia kelainan genetik adanya sekurangan faktor pembekuan darah pasien yang sedang mengkonsumsi anti-koagulan interaksi obat ini pol dan mig akan berinteraksi jika diberikan bersamaan dengan obat anti-koagulan anti-diabetik dan anti-aritnya obat untuk asam urat efek samping daripada obat ini yaitu mungkin terjadinya ada gangguan hati iritasi lambung mual dan muntah jadi obat ini tidak disarankan untuk anak dan juga tidak disarankan untuk ibu hamil atau menisui karena obat ini masuk ke dalam kategori C yaitu kemungkinan beresiko jadi untuk teman-teman semua obat ini obat bebas obat ini saya beli di akutik seharga Rp3.000 dan disini harga hatnya Rp3.025 oh ya maaf ya teman-teman disini lagi hujan mungkin ada gangguan suara yang tidak menyenangkan untuk teman-teman semua jika ada yang mau ditanyakan atau pernah mengkonsumsi obat ini silahkan komen di bawah untuk berbagi informasi kepada teman-teman yang lain tetap jaga kesehatan bagi yang sakit tetap semangat untuk sembuh tunggu video-video selanjutnya atau scroll video yang telah saya upload mana tahu ada yang bermanfaat untuk teman-teman semua thank you for watching wassalam selamat menikmati